Pendengaran itu akan mempengaruhi apa yang kamu punya. Kalau orang dengarnya semua berita tentang sakit, maka dia punya kekhawatiran akan sakit. Ketika saudara yang dengarkan di tahun 2023 ini, wah hidup susah, hidup gak enak, hidup mengerikan, maka saya yakin pandangan saudara kan hidup ini susah dan mengerikan. Makanya Alkitab katakan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi kalau kita salah mendengar, salah berpikir. Salah berpikir, salah bertindak. Kalau sudah salah bertindak, jangan harapkan hasilnya benar. Bapak ibu saudara, tantangan umat Tuhan hari-hari ini adalah bagaimana dia mendengar. Mana yang kita mau dengar. Di zaman now ini, berita hoax sepertinya benar. Saudara, demikian juga akhir zaman ini, saudara kan mendengarkan hutbah-hutbah yang sepertinya benar. Tetapi tidak berdiri di atas firman Tuhan. Kita mau sadar atau tidak sadar, ini sudah ada di dunia. Ada Injil lain, ada pengajaran yang lain, ada ibadah-ibadah yang lain, yang seolah-olah itu Kristus, tapi sebenarnya bukan Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.